Kita ke informasi lain ya saudara, setelah perpanjangan cutinya berakhir pada 4 Juni lalu, hari ini Rituan Kamil atau Gubernur Jawa Barat kembali bertugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Salah satu agenda Rituan Kamil hari ini adalah menggelar rapat pimpinan di Gedung Sate. Dengan membawa adik angkat Eril yang paling kecil, Arkana Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil pun tiba di Gedung Sate sekitar pukul setengah sebelah siang waktu Indonesia Barat. Sejumlah agenda kerja telah menanti Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil setelah sempat memperpanjang masa cutinya untuk mencari putra sulungnya Emeril Kan Mumtas yang diduga meninggal karena tenggelam di sungai Araswes. Selain melakukan agenda kedinasan, rencananya pada sore nanti, Rituan Kamil dan keluarga juga akan menggelar pengajian di rumah dinasnya, tepatnya di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Azi Fardian Syah di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Azi Rituan Kamil. Tadi sudah disebutkan tiba pada pukul setengah sebelah di kantornya. Apakah ada acara khusus dari para ASN di Pemprov Jabar untuk Rituan Kamil? Selamat siang, Pak Len dan Saudara. Bisa dipastikan tadi, Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat, tiba di Gedung Sate pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terlihat, seperti yang ada di layar kaca Anda, Saudara, Rituan Kamil tadi menggendong arka yang tak lain adalah dari putra angkatnya Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Nah, tadi begitu sampai ke Gedung Sate, Gubernur sempat menyapa para awak media yang telah menunggu dari pagi dan pada kesempatan itu Rituan Kamil sempat meminta waktu dan pada waktunya nanti Rituan Kamil akan memberikan keterangan resminya. Untuk agenda hari ini dan ataupun untuk penyambutan, seperti yang tadi Pak Len tanyakan, bisa dipastikan sampai saat ini tidak ada persiapan atau penyambutan khusus dari para ASN atau aparatus sipil negara yang ada di lingkungan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Kemudian untuk agenda hari ini, Rituan Kamil akan menghadiri rapat pimpinan berserta para SKPD seluruh Provinsi Jawa Barat dan kemudian nanti pada sore pada sekitar pukul 15.30 akan mengadakan pengajian bersama untuk Ariel. Demikian Pak Len. Ya, Azzy, apakah ada informasi hari ini rencananya akan dilakukan pengajian begitu dari pihak keluarga Rituan Kamil? Seperti apa mekanismenya? Ya, betul. Rencana untuk pengajian sendiri nanti akan berlangsung dari pukul 15.30 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun demikian, kami belum bisa memastikan mendapatkan informasi lebih pasti lagi untuk lebih rinci lagi bagaimana mekanisme atau pengajian ini terbuka untuk masyarakat umum atau hanya kalangan keluarga. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Azzy Fadiansyah langsung dari Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.